Biasanya pada bagian kacanya ini Tim Pasbo Spesialis Interior menggunakan kaca akrilik Tapi kali ini kita menggunakan Smart TV Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe Terima kasih Halo para pecinta otomotif Khususnya sahabat Classic One Ketemu lagi dengan aku Dave Yulia Yang pastinya di channel Youtube Classic One Interior Satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas Seperti biasa, aku akan mereview hasil modifikasi Yang telah dilakukan oleh tim Classic One Spesialis Interior Untuk mobil Toyota Alphard yang ada di sebelahku ini Tapi sebelum aku melakukan video ini Buat kalian semua para pecinta otomotif yang belum subscribe Jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya Karena dengan nama subscribe berarti Anda telah mendukung kami Untuk terus memberikan informasi terkini Unik dan menarik seputar dunia otomotif Khususnya modifikasi interior Nah pasti sudah pada penasaran kan Kira-kira hasil modifikasi pertanyaan apa? Langsung aja yuk kita lihat ke dalam Muzik 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 Oke sahabat Classic One, sekarang ini aku udah ada di dalam mobil Toyota Alphard Yang baru saja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Classic One Specialist Interior Nah bisa dilihat disini telah terpasangkan partisi pembatas pada kabin Nah ini adalah yang kesekian kalinya tim Classic One Specialist Interior Mengerjakan pemasangan partisi pembatas pada kabin Tapi disini ada yang berbeda nih daripada biasanya Karena biasanya pada bagian kacanya ini tim Classic One Specialist Interior menggunakan kaca akrilik Tapi kali ini kita menggunakan Smart TV Dimana Smart TV ini terkoneksikan dengan head unit yang ada di bagian dashboard di depan Nah Smart TV ini juga didukung oleh electric power window Dimana hanya dengan menekan tombolnya saja maka Smart TV ini akan naik dan turun secara otomatis Untuk partisi pembatas ini tim Classic One Specialist Interior melapisinya dengan bahan sintetis berwarna krem Yang warnanya ini disesuaikan dengan warna interior pada mobil Toyota Alphard ini Oke tim Classic One Specialist Interior juga memasangkan meja portable Dimana meja portable ini memiliki banyak fungsi Selain bisa menaruh tempat makan atau tempat minuman Meja portable ini juga bisa digunakan sebagai tempat menaruh laptop, handphone, atau gadget lainnya Sehingga bagi para pebisnis atau yang sibuk bekerja masih tetap bisa bekerja dengan nyaman Walaupun saat perjalanan Nah disini juga telah terpasangkan intercom Dimana intercom ini yang berfungsi sebagai alat komunikasi Sehingga penumpang yang duduk di bagian belakang ini tetap bisa berkomunikasi dengan pengemudi yang ada di depan Walaupun partisipan batas ini dalam keadaan tertutup Oke berikutnya kita bisa lihat nih pada bagian bawahnya Tim Classic One Specialist Interior membuatkan ruangan untuk kaki Agar penumpang yang duduk di bagian ini merasa nyaman dan lebih leluasa Jadi seperti inilah hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Classic One Specialist Interior Gimana? Keren kan? Oke sampai Classic One Jadi seperti inilah hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Classic One Specialist Interior Untuk mobil Toyota Alphard ini Gimana hasilnya? Terlihat mewah dan sangat elegan kan? Makanya ya buat kalian semua, para pecinta otomotif khususnya sahabat klasi kwan yang berminat ingin memasang partisi pembatas pada kabin seperti ini, datang aja langsung ke workshopnya klasi kwan interior. Karena di klasi kwan spesialis interior ini bisa memberikan solusi buat kalian semua. Yang butuh alamatnya di mana klasi kwan spesialis interior ini bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jakasetia Bekasi Selatan. Jadi kenapa kita harus pilih klasi kwan? Klasi kwan berkelas karena kualitas. Sub indo by broth3rmax